Halo Telet Blazer, bertemu lagi di channel Evelab Di video kali ini gue bakal ngasih sedikit tips and trick Buat kalian yang belum lulus Memory of Chaos Plur 12 guys Di page 2.0 Nah untuk musuhnya sendiri ini cukup berat guys Apalagi kalian akunnya yang gak punya like on signature guys Udah pasti demengnya gak ada asli guys Soalnya akun gue ini salah satu akun yang tidak menggaca like on signature Nah disini gue agak gaca like on signature DPS Seperti Danheng, Jingliu, gue gak ada signaturnya Bahkan gue Jingliu sama Dhaneng pun rebutan LC-nya guys Ini pake yang ini, ini pake LC Hertha Jadi emang agak berat guys untuk MOC 12 Nah kalau MOC 10-11 kayaknya kalian masih bisa full star lah Tapi kalau untuk 12 ini emang untuk para player yang suka tantangan guys Pokoknya kalau kalian pengen suka tantangan Lepas like on signature-nya guys Itu pasti damage turun drastis Nah Alhamdulillah gue gak pake like on signature Alhamdulillah masih bisa full star guys Nah untuk party yang gue pake Jika kalian yang ada sama ya guys ya Punya karakternya kalian bisa pake party yang gue pake Nah party yang gue pake itu kalian bisa pake Jingliu DPS utamanya Terus like onnya gue pake ini Kalau kalian ada signature ya dipake aja guys ya Atau kalian misalkan pake punya Hertha Atau punya like onnya Clara Dipake aja guys Soalnya gue gak ada weapon Clara Gue pake ini Terus stress-nya gue udah mentok Relic-nya gue gak kayak gini guys Settingan speed CDM sama attack-nya Nah gue cuman kayak gini Terus Eidolon-nya Eidolon 0 guys Nah untuk 1 main-nya disini Gue gak ada senjata lain Senjata dari si itu juga gak punya ya guys Terus yang bintang 4 yang break effect Makanya gue pake senjata BP Terus disininya udah mentok juga Relic-nya kayak begini Eidolon-nya kayak begini Terus break effect-nya Sangat speed gue dapet sendiri Nah ini untuk build 1 main Terus ini silver wall Gue pake weapon gratisan Ininya udah mentok Relic-nya kayak begini Ini defense Ini pake HP Pokoknya ini gak akan mati Ini bisa di build damage guys Ini misalkan ganti kreditret ya Cuman gue lebih memilih speed guys Speed Yang ada speednya tinggi Nah terus Eidolon-nya Eidolon 0 guys Untuk fokusuan juga sama Gue pake LC-nya Jepard Ini Coba kayak gue gini Nah oke 0 Speed Pokoknya speed tinggi Pokoknya settingan gue ini speed tinggi semua guys Nah ini untuk party yang pertama Nah untuk party yang kedua Build-nya itu kalian bisa pake si Daneng Gue pake LC dan Herta Stress-nya udah mentok Relic-nya udah lumayan rapih lah Ini udah lumayan speed Cuman attack-nya masih kurang Sebenernya guys Ya gara-gara gak ada LC-nya Tapi masih Ion masih aman lah Bisa nge-backup attack-nya guys Untuk si Danengil Nah untuk si ininya guys Si bro-nya guys ya Bro-nya gue main speed tinggi Ke main bro-nya low Jadi speed-nya 150 guys CDM dapet 188 Terus ininya juga udah mentok guys Nah terus Untuk Tingyun guys Nah di Tingyun disini Gue pake senjata bintang 3 guys Terus stress-nya ini Ini udah mentok Nah ini belum Eidolon 6 guys Nah kalo masih Eidolon 1 Kayaknya kalian berat guys Ini gue Eidolon 5 juga Daming-nya pas-pasan guys Apalagi ini Kalo Eidolon 6 lebih enak lagi sih Sebenernya rotasinya Nah ini guys ya Untuk Tingyun gue guys Terus yang lainnya itu Si Luoca nih Terakhir Luoca nih Spin-nya segini Pake LC-nya si Natasha Gue pake broken kill Udah pasti ininya semua energy ya guys ya Kalo support-supportnya Kalo gue Udah pasti energy guys Ya kita bakal cobain nih Dapet berapa turn Apakah Nggak full star guys ya Nah untuk buff turbulent-nya sendiri Disini ngedukung Ke si Danheng Blade Sama si Gingli Udah pasti Destruct itu selalu Dibuff di MOC guys Nah ini juga Ngingkatin basic damage 50% Terus Kalo kalian menggunakan Point skill Nah ini Buat sparkle banget Dia itu bakal Nambah hit per action Nah ini lumayan banget Buat ngebantu damage Di MOC guys Nah kita bakal Gas gun ya guys ya Untuk party yang gue pake ini Oke guys kita bakal Masuk ke gameplay Disini gue bakal Ngasih tip end streak Buat kalian yang masih kesukitan ya guys ya Nah pertama-tama Udah pasti kalian harus Bunuh dulu Si robot Tipi ya guys ya Yang ada di sebelah kiri Soalnya dia bisa Nyedot energy Kita guys Jadi jangan Ngegabah Dibiarin si robot Tipi ini Pokoknya kalian Dulu Nah gue disini bakal kasih Weakness ice Bakal kasih Hajar Terus skill king liu kesini Nah disini gue bakal Ultimate Ruan Mei guys Gue langsung Stop Robot mati ya guys ya Sukses Sukses Buat skill dulu Nah disini gue bikin weakness Buat ini Silver warp Mat Mat Sini Guys Hajar dulu Bu Skill Oke Guys ya Wah Lagi menikmati ini Oke Dapet 28 ya guys ya Perfect run Kita disini skill dulu Buat fox fan Nah disini Kita bikin weakness Gepart ya guys ya Semoga dapat Dapet ice Mantap Kita ulti Langsung Kesini Kurangin defense nya Sama silver warp Kita normal attack aja Kita skill Oke kita ulti Ben Oke guys Kita ulti Ruan Mei Tepat dulu Yang diarah Nah ya guys ya Sampu Tepat dulu Kita bikin weakness Oh kita Ini Aja Oke kita Oke kita ulti Oke kita ulti Pro Bantung Tep Ajar lagi Skill Swenski Sudah habis Mad fox fan Pokoknya Si Jepart Guys Jepart Alah dulu Pokoknya Jepart Harus meninggal Lebih dahulu Guys ya Pokoknya Dia bisa Bawa Kawannya Bahaya Normal attack aja Guys Normal attack aja Lagi Mantap High skill Oke kita skill Dapat 25 Ya guys Kita mati Kayaknya Ini 25 Guys Oke guys Kita bakal Melawan Sini Agak Berat Asli Dan Enggak Signature Bahwa Gader Wan Mei Pokoknya Tri Heart Lihat Apakah Bakal Mulus Kita Bakal Ulti Dulu Ke Si Dan Heng Dung Yun Heal Terus Kita bakal Kasih Ke Si Lo Caga Soalnya Dia Butuh Multi Duan Soalnya Buat Mengelangkan Dibug Nah Disitu Normal Attack Dulu Normal Tag Lagi Nah Ini Brownya Pull Up Guys Kasih Ke Si Daniel Hasih Lagi Ke Daniel Daniel Kita Ajar Lagi Daniel Ke Tan Kan Oke Menghilang Guys 24 Putaran Slow Dulu Ini Bahaya Guys Asli Kita Bakal Normal Bocah Hill Biar Ada Beast Flower Go Motek Go Kayak Menculik Guys Ya Culik Menculik Oke Guys Masih Ada Nih Show Nih Mad Daniel The First Point Wah Si Kambing Malah Malah Dicurik Daniel Bro Jangan Panik Biar Duso Nah Ajar Lagi Pull Oke Kita Ready Lagi Abis Flower Oke Simpan Dulu Nah Guys Supanya Ini bakal Penuh Lagi Kita Normal Attack Dulu Guys Nah Kita Ultimate Ini Taruh Dulu Daniel Ulti Daniel Guys Jun Masuk Nah Pull Up Daniel Gas Oke Gas Oke Gas Turang Gas Guys Wah Diculik Siapa Nih Anjay Nah Ini Sekalau Kayak Begini Guys Jangan Panik Selametin Dulu Healer Kita Jangan Lupa Ajar Dulu Set Seter Kita Selametin Bro Kita Pasti Balik Energinya Udah Pasti Pull Guys Turang Gas Ayo Bronya Bro Nah Kita Kasih Ultinya Ke Sidani Lagi Bronya Ulti Ini Ulti Guys Biar Flower Abis Ada Turang Gas Turang Gas Boss Wess Anjir Men Baik Kami Dulu Guys Ini Bicar Break Dulu Tabung Lu Gess Minggo Ya Aman Jadi Harus Agak Grecep Masih 21 Ini Masih Aman Ya Kalau Party Yang Gue Pake Kalau Build Nya Juga Sama Eges Ya Nah Kalau Kalian Misalkan Gak Ada Party Ini Kalian Bisa Pake Mungkin Kapka Jinglio Mungkin Kalian Pada Punya Signature Lah Mungkin Gak Punya Signature Yang Penting Thresh Reli Aman Ya Gak Ada Signature Juga Bisa Full Star Kalian Bisa Lihat Ada Signature Sama Sekali Gue Untuk DPS Aman Ya Karakter Nya Ini Agak Berat Sih Tapi Kunci Di Ini Itu Guys Kalau Kalian Gak Punya Daniel DPS Di Bawah Sebenarnya Kalian Pake Si Black Swan Sampo Juga Di Bawah Bisa Terus Kalian Bisa Pakai Si Dr. 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 Sio Kalau Kalian Gak Punya Daniel Terus Kalian Gak Usah Pake Bronya Juga Gak Jadi Masalah Kalau Kalian Punya Yukong Bisa Lebih Bagus Soalnya Dia Bisa Bantu Ngebrick Jadi Gitu Aja Untuk MOC 2.0 Coba Kalian Comment Di kolom Komentar Kalian Pulsar Pake Parti Apa Biar Ada Referensi Juga Buat Anak Yang Belum Sampai Bertemu Di video Selanjutnya Jangan Lupa Joky 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 Di GSX 9 Terus Kalau Kalian Yang Mau Top Up Jangan Lupa Top Up Di GSX 9 See you Next Time I Miss You